oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh channel belajar komputer jaringan kali ini sedikit mereview tentang perangkat jaringan melanjutkan video sebelumnya yaitu perangkat jaringan yang pertama yaitu kemarin kita udah bahas mengenai kartu jaringan atau land card ya nah sekarang ini ada perangkat jaringan lagi ya ini juga merupakan perangkat yang sangat penting ya perangkat yang sangat penting disini fungsi dari perangkat ini adalah membagi signal data bagi kartu jaringan jadi nanti setiap kartu jaringan yang ada di laptop atau di komputer itu akan disambungkan ke perangkat ini agar bisa terkoneksi ke jaringan perangkat ini namanya suite ya perangkatnya namanya suite ini adalah salah satu contoh saja ini namanya suite ya ini kebetulan disini terdapat beberapa port rg45 ya terdapat beberapa port rg45 disini ada 8 port rg45 ini bisa dilihat disini ya ini ada 8 port rg45 nah ini nanti setiap port ini nanti disambungkan ke masing-masing komputer atau laptop yang akan disambungkan ke jaringan komputer ya jadi dari land card dipasang kabelnya menggunakan konektor j45 kemudian di ujung satunya pada kabel tersebut disambungkan ke perangkat ini suite ya membagi signal data bagi kartu jaringan ini biasanya digunakan untuk jaringan yang menggunakan topologi star ya jadi ketika kita melakukan instalasi jaringan menggunakan topologi star kita memanfaatkan atau membutuhkan perangkat tambahan ini suite ya ini contoh saja ini ada 8 port jadi untuk suite ini sebenarnya ada banyak sekali ya ada beberapa merek yang bisa kita gunakan dan jumlah portnya juga bisa kita sesuaikan tergantung kebutuhan ya jadi kita butuhnya untuk berapa unit komputernya atau berapa perangkat yang akan dikoneksikan nanti portnya kita bisa memperhitungkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan jadi suite ini juga ada yang 24 port ya ada yang 64 port bahkan ada yang 128 port atau lebih ya jadi kita bisa menyesuaikan jumlah port konektor j45 yang ada disini sesuai dengan kebutuhan kita berapa jumlah perangkat yang akan dikoneksikan ke jaringan komputer ya ini perangkat ini memerlukan satu daya ya ini ketika kita beli biasanya satu paket ada adaptor nya ya adaptor nya disini untuk adaptor nya juga bisa kita lihat kebutuhan adaptor nya disini adalah 5 volt 5 volt 0,6 ampere jadi nanti untuk adaptor nya juga kita bisa sesuaikan dan disini bisa ada satu paket ya kalau misalkan belum ada atau mungkin adaptor nya tidak ada nanti anda bisa mencari adaptor dengan outputan 5 volt 0,6 ampere biar sesuai dengan kebutuhan perangkat suite ini ya ini perangkat suite ini kebetulan mereknya TP-Link ya TP-Link ini merek TP-Link jadi ada banyak sekali merek merek suite yang bisa kita gunakan dan jumlah port yang bisa kita tentukan sesuai dengan kebutuhan berapa banyak perangkat yang kita koneksikan ke dalam jaringan komputer ya ini perangkat suite fungsinya sebagai pembagi signal data bagi kartu jaringan oke seperti itu dulu untuk review perangkat jaringan komputer nanti ditunggu lagi di review perangkat jaringan komputer selanjutnya saya akhiri terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati